Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang teman-teman Guru-guru hebat di seluruh Indonesia Di channel Deskala TV ini, semoga channel ini Bisa bermanfaat kepada kalian semuanya Terutama bagi kalian yang Saat ini lagi mempersiapkan Ujian TITES PPG dalam Jabatan dan Prajabatan Nah pada kesempatan kali ini Seperti biasa Saya akan membahas soal-soal PPG dalam jabatan Dan Prajabatan Nah soal ini saya sesuaikan Dengan kisih-kisih yang Sudah dikeluarkan oleh Kemendekbud Listek Langsung saja ke soal yang pertama Anda mengajukan cuti Mengunjungi orang tua di luar kota bersama Keluarga, namun saat yang sama Kepala sekolah menugasi Anda mengikuti Pelatihan pembuatan modul pembelajaran Selama tujuh hari Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Berusaha mencari berbagai alasan Agar tidak dikirim Mengikuti pelatihan B. Menolak secara halus Tugas yang diberikan dengan alasan Sudah mencadakan cuti C. Mengikuti pelatihan Tidak secara penuh dan izin Karena ada keperluan keluarga D. Mengusulkan teman guru yang lain Untuk mengikuti pelatihan tersebut E. Menuda mengajukan cuti Dan melaksanakan tugas pelatihan Sampai tutas Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E Silahkan teman-teman jawab Saya kasih waktu beberapa detik Oke kita bahas soalnya Sama-sama Nah disini Anda sebagai seorang guru Mengajukan cuti Namun pada saat kalian Mengajukan cuti Justru malah Kepala sekolah juga menugasi Anda mengikuti pelatihan Pembuatan modul pembelajaran Selama tujuh hari Nah apa yang kalian lakukan? Ya artinya Dalam konteks Soal ini Dia merujuk kepada Kompetensi profesional Seorang guru Ya Profesional Seorang guru Nah bagaimana menikapi Hal seperti ini Dalam hal profesional guru Yaitu mengutamakan Pekerjaan Ya Pekerjaan Daripada Pribadi Ya Nah jadi jawaban yang paling tepat Ini yang mana? Yang opsi A Berusaha mencari berbagai alasan Ini Tidak menunjukkan Profesional Dia lebih mengutamakan Kepentingan pribadinya Daripada Pekerjaannya Menolak secara halus Juga Sangat tidak baik Ya Artinya tidak profesional B Mengikuti pelatihan Tidak secara penuh Nah Ini tidak secara penuh Ya mestinya harus Melakukan Atau mengikuti pelatihan Pembuatan modul Yang menunjang Profesionalisme ini Ya Jadi jawaban C ini Tidak tepat Ya Kemudian mengusulkan Nama teman guru Ini Tidak tepat Yang tepat adalah Menunda Melaksanakan Menunda Mengajukan cuti Dan melaksanakan Tugas pelatihan Sapi tutus Nah melaksanakan Tugas pelatihan ini Ini menunjukkan Guru tersebut Profesional Dia Mendahulukan Pekerjaannya Daripada Kepentingan Pribadinya Sehingga jawaban Nomor satu Ini adalah Opsi yang E Ya Bisa dipahami teman-teman Kita lanjut ke Soal nomor Dua Pendidikan Sientifik Sering digunakan Sejak penerapan Kurikulum 2013 Merupakan Bentuk Pembelajaran Dengan Paradigma Konstruktifis Hal yang sebaiknya Dilakukan oleh guru Dalam tahap Menanya Jika kita Akan mengajakkan Topik Volume Kubus Adalah A Mendorong siswa Untuk menuliskan Rasa penasaran Atau rasa ingin tahu Mereka berdasarkan Pengamatan terhadap Fenomena terkait Volume Kubus B Mendorong siswa Untuk saling bertanya Jawab Terkait rumus Volume Kubus C Mendorong siswa Untuk membuat soal Ya Untuk dijawab Oleh teman sebangku D Memberikan pernyataan Berapakah Pulau Mokubus Yang panjang Rusuknya 5 cm E Memberikan siswa Kesempatan bertanya Jika ada materi Tentang Pulau Mokubus Yang Belum Dipahami Dari penjelasan guru Nah kira-kira Jawaban yang mana Antara opsi A B C D Dan Silahkan teman-teman Jawab Sekasi waktu Beberapa detik Oke Kita jawab Sama-sama Soalnya Ya Disini Dijelaskan Tentang Seorang guru Ya Seorang guru Sebaiknya Dilakukan Ya Dalam tahapan Menanya Ya Jika kita Akan mengajarkan Topik Volum Mokubus Yang berkaitan Dengan Scientific Scientific Itu lebih kepada Menemukan Sesuatu Ya Sehingga Opsi Atau jawaban Yang paling tepat Disini adalah Mendorong Siswa Ya Mendorong Siswa Untuk Menuliskan Rasa penasaran Atau rasa ingin tahu Berdasarkan Pengamatan Artinya Kalau dia Menuliskan Rasa penasaran Kemudian Dia belum Tahu Ya Sehingga Dia akan Menanyakan Kepada Gurunya Menanyakan Gurunya Jawaban Yang paling tepat Disini Adalah Yang A Ya Oke Bisa dipahami Teman-teman Kita lanjutkan Soal nomor Tiga Perhatikan Fenomena Berikut Satu Melalui Televisi Bahasa Inggris Tersebar Luas Dua Acara reuni Sekolah Dilakukan Secara Virtual Tiga Mode Pakaian Dari Luar Negeri Secara Cepat Diikuti Dengan Memanfaatkan Media Sosial Empat Orang Tua Dapat Memonitor Aktivitas Anaknya Melalui Telepon Genggam Lima Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Debit Maupun Kredit Nah Penemainah Yang merupakan Pengaruh Perkembangan Teknologi Dalam Interaksi Masyarakat Ditunjukkan Oleh Nomor A Satu Dan Tiga B Satu Dua Dan Tiga C Satu Dan Empat D Dua Dan Empat E Empat Dan Lima Kira-kira Jawaban Yang mana Antara Opsi A B C D Dan E Silahkan Teman-teman Jawab Saya kasih Waktu Beberapa Detik Oke Kita jawab Sama-sama Oke Yang satu Ini Ya Ini Bukan Termasuk Interaksi Masyarakat Ya Ini Secara Umum Secara Global Ya Ini Bukan Termasuk Masyarakat Kemudian Kalau yang Dua acara Rony Sekolah Dilakukan Secara Virtual Nah Ini Baru Termasuk Interaksi Masyarakat Teknologi Dalam Interaksi Masyarakat Ya Oke Dua Ini Termasuk Tiga Mode Pakaian Dari Luar Negeri Dimanfaatkan Media Sosial Ini Bukan Perkembangan Teknologi Dalam Interaksi Ya Ini Juga Tidak Empat Orang tua Dapat Monitor Aktivitas Alanya Melayu Telepon Ginggam Nah Ini Baru Perkembangan Teknologi Dalam Interaksi Masyarakat Ya Nomor Lima Ini Bukan Jadi Yang Benar Adalah Yang Dua Dan Empat Mana Jawaban Yang Dua Dan Empat Yang Opsi Yang D Ya Oke Teman-teman Bisa dipahami Kita lanjut Ke soal Nomor Empat Orang Guru Mengajak Siswa Melakukan Kunjungan Ke Suatu Lembaga Namun Sesampai Di Lembaga Tersebut Belum Ada Petugas Dan Narasumber Yang Melayani Untuk Mengisi Kekosongan Waktu Guru Tersebut Memulai Pembelajaran Dengan Memilih Menggunakan Strategi Pembelajaran Expositori Pertimbangan Guru Memilih Strategi Tersebut Yaitu A Waktu Belajar Cukup B B Sumber Belajar Hanya Dimiliki Pendidik C Sedikitnya Jumlah Guru D Ruang Kelas Yang Terbatas E Tidak Ada Sumber Belajar Dan Media Pembelajaran Kira-kira Jawaban Yang Tepat Yang Mana Antara Opsi A B C D Dan A Silahkan Teman-teman Jawab Sekasih Waktu Beberapa Detik Oke Kita Jawab Sama-sama Soalnya Nah Strategi Pembelajaran Ini Strategi Yang Memfokuskan Ke Guru Guru Dengan Menggunakan Metode Ceramah Artinya Expository Ini Lebih Kepada Guru Lebih Fokus Ke Guru Guru Menjelaskan Materi Yang Ada Kepada Siswa Nah Itu Salah Satu Strategi Pembelajaran Expository Sehingga Pada Konteks Soal Ini Dia Guru Mengunjungi Sebuah Lembaga Namun Di Lembaga Tersebut Tidak Ada Orang Nah Bagaimana Cara Untuk Mengisi Kekosongan Sebelum Datang Petugas Atau Narasumber Ya Tempat Ia Kunjungi Nah Apakah Waktu Belajar Cukup Banyak Karena Dia Menunggu Ya Dia Menunggu Petugas Artinya Suatu Waktu Dia Datang Jadi Waktu Belajarnya Tidak Cukup Banyak Hanya Sedikit Jadi Jawaban Nomor A Ini Salah Ya Kemudian C Sedikit Jumlah Guru Ini Tidak Ada Kaitannya Karena Seorang Guru Ini Membawa Siswa Kunjungan Ke Suatu Lembaga Artinya Ini Jawaban Yang Tidak Tepat Ruang Kelas Terbatas Ini Karena Tidak Berada Di Sekolah Jadi Jawaban Nomor D Ini Salah Tidak Ada Sumber Belajar Dan Melajaran Ini Kurang Tepat Jadi Yang Paling Tepat Adalah Sumber Belajar Hanya Dimiliki Oleh Pendidik Atau Seorang Guru Jadi Jawaban Yang Tepat Pada Nomor Empat Ini Adalah Yang B Tepat Bisa Bisa Dipahami Teman Teman Kita Lanjut Ke Soal Selanjutnya Salah Satu Indikator Ketercapaian Pembelajaran Kelas 5 Adalah Menemukan Jaring-jaring Kubus Dan Balok Maka Evaluasi Proses Pembelajaran Yang Kurang Sesuai Untuk Mengukur Indikator Sebut Adalah A Memberikan Soal Menentukan Luas Permukaan Kubus Dengan Menggunakan Jaring-jaring Yang Ditentukan B Tanya-jawab Singkat Tentang Jaring-jaring Dan Bukan Jaring-jaring Kubus Dan Balok C Pertanyaan Lisan Tentang Makna Jaring-jaring Bangun Ruang Akhir Pembelajaran D Memberikan Kuis Menggambar Paling Sedikit Dua Jaring-jaring Kubus Dan Balok Di Akhir Pembelajaran E Observasi Beberapa Macam Jaring-jaring Yang Dapat Ditemukan Siswa Ketika Kegiatan Diskusi Kelompok Kira-kira Jawaban Yang Mana Antara Opsi A B C Dan E Silahkan Teman-teman Jawab Saya kasih Waktu Beberapa Detik Oke Nah Untuk Jawaban Nomor Lima Ini Jawaban Yang Paling Tepat Ya Yang Kurang Sesuai Untuk Menggunakan Kreator Itu Adalah Yang B Ya Tanya Jawab Singkat Tentang Jaring-jaring Kalau Tanya Jawab Singkat Belum Optimal Ya Kemudian Bukan Jaring-jaring Kubus Nah Ini Bukan Jaring-jaring Kubus Artinya Tidak Sesuai Dengan Konteks Soal Jawaban Nomor Lima Ini Adalah Opsi Yang B Bisa Pahami Teman-teman Ya Nah Itu Aja Dulu Untuk Pembahasan Soal PPG Dalam Jabatan Ya Terima Kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Kepada Kalian Semuanya Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh